Bisa terbuka, meski dapurnya rusak akibat ledakan tersebut ia bersyukur tidak ada korban jiwa Atas kejadian itu, Nia mengalami kerugian lebih dari 20 juta rupiah Kondisi dapur milik Nia kini Dapur meledak saat pemilik membuat kue lebaran menjadi viral di media sosial Hal itu diketahui dari unggahan akun TikTok at Nia Klarmon 536 pada Jumat 30 April 2021 Video tersebut telah ditonton lebih dari 4,2 juta kali Kisah viral itu diungka oleh Nia, 28 tahun, asal Tangerang, Selatan, Banten Hai! Oke guys, jadi disini aku mau jelasin ke kalian nih tentang video aku yang viral kemarin nih Yang sampai bikin aku jadi dapur keku kayak gini nih Jadi itu tuh bukan kemalingan guys, atau bukan karena aku manggang nastar di atas kompor itu Enggak bukan Jadi kondisinya pada saat itu aku emang lagi buat kue nastar Nah kompor itu tuh aku pake untuk bikin si selai nastar Jadi saat itu kondisinya Seperti kalian tau kan, kalo bikin selai nastar itu butuh waktu, makan waktu tuh berjam-jam Pada saat itu aku udah 5 jam bikin selai nastar dan belum jadi-jadi Sampai gas aku tuh kehabisan Nah kondisinya gas aku Peristiwa itu terjadi di rumahnya pada Rabu 21 April 2021 lalu Sebelum terjadi ledakan, Nia saat itu tengah membuat pesanan kue kering lebaran Namun Nia mengaku, tidak tau penyebab dapur di rumahnya bisa meledak saat dirinya membuat kue Saking besarnya ledakan, menurutnya jendela yang terkunci bisa terbuka Meski dapurnya rusak, akibat ledakan tersebut ia bersyukur tidak ada korban jiwa Atas kejadian itu, Nia mengalami kerugian lebih dari 20 juta rupiah Kondisi dapur milik Nia kini sudah diperbaiki dan bisa digunakan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton